Halo guys, ketemu lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat studio perekaman pribadi. Nah, beberapa waktu yang lalu ketika saya menampilkan Reels tentang studio saya, ada beberapa orang yang mendm di Instagram. Nah, pertanyaan-pertanyaan misalnya, apa saja sih yang diperlukan untuk membuat studio, lalu berapa budgetnya, lalu bagaimana? Nah, saya akan membahas di dalam video kali ini. Jadi, video kali ini saya akan memberikan sedikit tour bagaimana keadaan studio dan apa saja sih yang saya gunakan selama perekaman video. Dan kira-kira butuh budget berapa? Nah, kita lihat sama-sama ya. Jadi, seperti inilah studio saya. Jadi, studio saya ini sebenarnya bekas dari ruang karaoke keluarga yang ada di rumah istri saya. Nah, karena ini tempatnya kebetulan sudah dikasih perdam, perdamnya ini berupa karpet biasa ya. Jadi, kalau teman-teman mau pakai perdam, cukup pakai karpet-karpet biasa, sudah bisa ya, karpet yang seperti yang digunakan di lantai. Nah, ini ruangannya sekitar 3x3 meter ya. Nah, di sini saya ada beberapa peralatan. Ini peralatan yang studio karaoke keluarga, yang karena pandemik tidak terpakai. Nah, saya punya 2 lampu, ya. Lampu softbox, yang isinya itu 1 lampu ya. Nah, ini dia. 1 lampu, dan ukurannya itu kalau nggak salah 1 lampunya ini 50 Watt ya. Ini juga sama. Nah, ini ukurannya beda. Kalau nggak salah ini 80x80, ini 80x60. Kalau nggak salah ya. Tapi, ukurannya memang agak berbeda. Karena waktu itu saya belinya satu-satu ya. Lalu, ini ruang green screen-nya. Nah, green screen-nya itu saya sebenarnya menggunakan 2 meter. Ini kelihatannya ada garisnya. Dan juga ini. Nah, ini saya kemudian tambahkan lagi 3 meter. Tapi, karena saya salah beli ukuran, ini ukuran 75, jadi kesannya itu dia tembus pandang ya. Tapi, sebenarnya nggak terlalu kehatan ya. Nah, ini juga, ini bekas tempat menggantung green screen. Jadi, ini juga ini. Awalnya itu saya gantung, tapi saya akhirnya punya ide, yaitu dikasih semacam jarum ya. Jarum pentul ya. Ini semua sampai ke atas. Jadi, kayaknya lebih hemat dan juga lebih tidak memakan tempat. Ini ukurannya sekitar 8 meter ya. 4x4. Lalu, saya potong jadi 2. Nah, ini jadi seperti ini ya. Nah, ini juga alat peragak saya. Kebetulan saya juga main boneka ya. Jadi, kadang saya ketika merekam untuk acara anak sekolah, itu saya gunakan boneka ini salah satunya. Jadi, bagi teman-teman, kalau pengen punya tempat studio, nggak perlu sampai seperti ini ya. Jadi, saya ini menggunakan, memaksimalkan tempat yang ada. Jadi, bagi teman-teman, nggak usah memaksakan sampai harus buka, kasih peredam seperti ini ya. Cukup kita punya ruangan pribadi. Maksudnya, ruang pribadi itu yang jarang dilalui orang. Jadi, jangan sampai kita gunakan di ruang tamu atau di ruang keluarga ya. Kalau bisa mungkin di kamar sendiri. Lalu, kita pasang green screen-nya. Nah, untuk green screen, tips-nya yaitu, waktu itu juga ada yang tanya, untuk tembok yang putih itu nggak apa-apa. Ketebalan yang 75 GSM ini ya. Tapi, kalau untuk yang temboknya itu semacam coklat kayak gini, nah, pilihlah yang ini 80. Jadi, dia itu nggak membayang ya. Nah, jadi ini tips dari saya. Tapi, kalau misalnya temboknya sudah putih, nggak apa-apa. Ini pakai yang 75 GSM. Dan, gunakan ya, misalnya untuk tempat duduk kayak gini, yang biasanya saya gunakan tuh, 2 meter udah cukup ya. 2 meter panjang dari sini sampai ke sini. Dan, atasnya itu kan, dia lebarnya 160. Sangat cukup gitu ya. Untuk tempat kita kalau duduk. Nah, kalau untuk berdiri, kebetulan saya kadang gunakan untuk membuat rekaman lagu gitu ya, rekaman anak, dan juga pernah kayak buat riz atau tiktok. Nah, disinilah saya gunakan. Nah, ini saya juga salah ukuran ya. 75 GSM, tapi nggak terlalu kelihatan. Kalau misalnya kita lihat langsung, ada bekas coklat-coklat membayang ya, seperti ini. Ini kalau didekatin ya. Tapi, kalau jauh, nggak terlalu kelihatan. Apalagi nanti kalau sudah diedit, nggak terlalu kelihatan. Untuk mic yang digunakan, saya menggunakan berbagai macam mic ya. Tapi, saya sepertinya lebih cocok mic yang ini. Mic yang saya gunakan, yang sekarang ini adalah clip-on merek Boya M1. Ini harganya sekitar 100 ribuan ya. Tidak terlalu mahal, dan kualitas suaranya seperti teman-teman yang dengar dari awal ya, sampai saat ini. Dan saya juga pakai yang ini. Nah, ini dia. Kalau box-nya itu seperti ini ya. Now No Caster. Nah, ini sebenarnya, dia paket komplit. Dimana ada sound card-nya dan juga ada mic-nya. Dan ini bukan cuma itu. Ini juga bisa rekaman untuk kita kalau mau main musik, kita mau jadi kayak ala pemain radio, bahkan untuk dicolok di sound system juga bisa. Jadi, ini sangat komplit. Nah, sebenarnya saya sudah membuat videonya ya. Tapi, nanti saya akan edit dulu dan saya akan posting belakangan ya. Nah, seperti ini. Nah, fiturnya ini cukup lengkap untuk kita melakukan perekaman. Tapi, saya jarang pakai untuk perekaman YouTube. Karena apa? Karena ini perlu minimal 2 orang ya. Jadi, kalau misalnya saya merekamkan orang lain, saya baru pakai ini. Tapi, kalau sendirian, agak ribet. Karena apa? Saya harus check sound satu-satu ya. Harus besarin, kecilin. Dan ini sangat-sangat ribet kalau dikerjakan sendiri. Dan ini untuk harganya, itu 1,6 ya. Waktu itu saya beli karena keperluan acara bisuda sekolah. Dan juga ada lagi, saya punya mic. Ini mic clip-on wireless. Mereknya itu Nakata. Nakata NK 3500. Nah, ini agak berantakan ya karena saya habis pakai. Ini enak juga. Kenapa? Dia wireless. Dia juga ada receiver-nya, terminal-nya. Lalu, ada juga mic-nya itu 2 macam. Yaitu mic yang pakai headset ini. Dan juga ada model mic yang... Yaitu mic-nya itu langsung lengket kayak gini ya. Dan ini wireless. Dan ini harganya sekitar 200 ribuan. Jadi, ini cukup murah. Tapi, sekali lagi, ini juga perlu minimal 2 orang. Yang mengoperasikan. Kenapa? Kadang, saya itu kalau nggak teliti, suaranya itu nggak masuk. Jadi, harus ada 1 orang yang dia itu mengecek ya. Bagaimana kualitas suara. Apakah suaranya sudah masuk atau nggak. Nah, 2 peralatan yang ini. Naono Caster dan juga Nakata ini. Ini jarang saya pakai. Jadi, seringkali saya pakai yang merek Boya M1 ini. Yang harganya 100 ribuan. Jadi, bagi teman-teman pengen rekaman, budget terbatas. Nggak usah beli mic yang mahal-mahal. Beli aja mic Boya M1 ini. Atau mungkin teman-teman punya referensi yang lain juga boleh. Tapi, untuk kualitas suara ini sudah lumayan kan ya. Jadi, bisa digunakan. Nggak harus biaya mahal. Nah, saya taruh dulu. Jadi, bagi teman-teman. Mungkin yang sudah penasaran ya. Teman-teman bisa melakukan cara yang sama. Jadi, nggak perlu ruangan kedap suara. Nggak perlu ruangan khusus seperti saya. Gunakan ruangan yang jarang terpakai atau jarang dilalui orang. Lalu, beli saja peralatan yang secukupnya. Nah, untuk kamera. Saya ini menggunakan kamera handphone. Dan, kebetulan saya menggunakan handphone Huawei. Dan, kualitas kameranya cukup bagus. Nah, bagi teman-teman. Nggak harus beli kamera mirrorless atau kamera yang mahal. Maksimalkan kamera handphone atau kamera digital yang ada. Jadi, nggak perlu beli lagi. Tapi, kalau memang ada budget lebih. Teman-teman pengen lebih profesional. Teman-teman baru boleh upgrade. Nah, ini yang saya gunakan. Jadi, bagi teman-teman yang sering bertanya-tanya bagaimana. Inilah cara saya ya. Dan, tidak usah ribet-ribet. Nah, demikian tutorial dari saya. Semoga dapat menolong teman-teman menjadi content creator yang tidak harus bayar mahal. Kita bisa memaksimalkan apa yang kita punya. Dan, kita juga bisa berkarya produktif melalui apa yang kita buat. Nah, demikian. Dadah semuanya. Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa.